Oke dan ini dia untuk helm NJS NX2 nya dari bagian depan dan untuk paket yang akan teman-teman Dapatkan jika membeli helm ini yaitu tentu saja ada unit helmnya dan juga ada aksesoris buat di bagian depan sini Untuk aksesorisnya seperti bentuk topi oke langsung aja gue akan buka Nah untuk aksesorisnya seperti ini untuk warnanya hitam glossy sesuai dengan warna helmnya Dan kalau dipasangkan Oke dan ini dia jika untuk aksesoris helmnya sudah terpasang Dan memang untuk proses pemasangannya agak sulit Nah jadi untuk bentuk atau tampilan dari bagian depan jika aksesorisnya terpasang seperti ini Jadi untuk aksesorisnya ini bisa mengurangi silau jika teman-teman riding di siang hari Oke kalau bagian dalamnya tentu saja seperti ini sama seperti helm-helm pada umumnya Untuk busanya disini bisa dilepas nah seperti ini yang kalau kotor bisa teman-teman cuci Dan untuk sistem pengunciannya disini menggunakan ini kalau nggak salah namanya masih micro lock bukan yang double die ring Karena memang helm retro yang tidak cocok untuk dibuat kebut-kebutan Oke untuk bagian sampingnya seperti ini disini ada semacam baut-baut dan juga apa ini lubang ventilasi Bagian atas polos Disini ada emblem 3D nya dengan tulisan NJS Dan juga ada semacam kuncian seperti ini yang bisa dilepas Jangan dilepas emang Untuk ukurannya ukuran L dan disini ada tulisan KC Dan tentu saja sudah SNI Di bagian selanjutnya ada baut-baut dan juga lubang ventilasi seperti ini Oke Nah kalau nggak salah helm ini sudah bisa untuk dipasang dengan intercom Tapi gue sendiri nggak punya jadi nggak usah dipasang aja Untuk ukurannya L sesuai dengan deskripsi tokonya Dan tentu saja disini ada stiker atau info-info atau buku informasi Yang tulisannya seperti ini sebentar Ini autofocus dari kamera HP Astaga Nah untuk tulisannya seperti ini Dari PT Surya Motor Health Cell Mindo WWW dan lain-lain yang bisa teman-teman baca Jadi untuk paket dari tokonya hanya helm dan dos Untuk dosnya bukan dos original dari NJS Tetapi dos biasa Ya yang penting helmnya sudah mendarat dengan sempurna Tidak ada cacat Tadi ada cacat sedikit Cuma ya nggak terlalu dipermasalahkan Cuma goresan sedikit aja seperti ini Lumayan lah Oke Jadi bagi teman-teman yang berminat dengan helm NJS NX2 ini Nanti untuk link pembeliannya Gue akan taruh di kolom deskripsi Jadi teman-teman nggak perlu ribet nyari kesana kemari Nah kelebihan dari helm retro NJS NX2 ini Yang tidak dimiliki sama helm retro-retro yang lain Yaitu helm ini memiliki visor di dalam Nah untuk visornya Tempatnya tersembunyi Seperti ini disini di bagian depan atas Tinggal digeser ke bawah aja Nah seperti ini Jadi bisa mengurangi silau Waktu riding di siang hari Oke langsung aja kita klentek untuk pelindung visornya Langsung aja Ini klenteknya dari mana Oke sepertinya bebas dari mana aja Sebentar Klenteknya agak sulit Kita buang aja Nah untuk visornya Warnanya sejenis dark smoke gitu Yang bisa mengurangi silau Kalau teman-teman riding di siang hari Atau lupa membawa kacamata Karena biasanya untuk helm-helm retro sendiri Kalau dibuat riding Dikombinasikan dengan kacamata biasanya Nah jika teman-teman lupa membawa Atau memakai kacamatanya Tinggal menggunakan visor dari helmnya ini Yang Warnanya yaitu dark smoke Nah seperti ini Untuk harga helm ini sendiri Yaitu di kisaran 300 ribu Lebih dikit Untuk beratnya sendiri Termasuk ringan Ya memang Untuk bentuk helmnya Gak seperti full face ya Hanya seperti ini Jadi tentu saja untuk bobotnya Tidak seberat helm full face Oke langsung aja nanti Gue akan coba untuk memakai di jalanan Biar teman-teman tahu Kalau Posisi atau bentuk pemakaiannya Kalau di jalan seperti apa Oke langsung aja Kita akan coba Let's go Tidak seberatnya Oke jadi untuk kesimpulan dari helm NGS NX2 ini Yang bergenre atau berjenis retro Untuk pemakaian langsung di jalan Helmnya terasa solid Enak di kepala Dan untuk kelebihan yang tidak dimiliki oleh helm ini Yaitu memiliki Ainer Visor Yang berjenis Dark Smoke Jadi bisa mengurangi Silau waktu teman-teman Riding di siang hari Atau di siang bolong Dan untuk harganya sendiri Kurang lebih 300 ribu Nanti untuk link pembeliannya Seperti biasa Gue akan taruh di kolom deskripsi Jadi bagi teman-teman yang berminat Atau ingin membeli helm seperti ini Langsung klik link di kolom Deskripsi aja Oke sepertinya Sekian dulu untuk Video kali ini Dan yang paling penting Jangan lupa support channel ini terus Dengan cara Klik like, share, komen, dan subscribe Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya Oke see you Next time Bye 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 bye